Sementara itu, Pemirsa Persib Bandung bakal menjamu Persikabu 1973 di Stadion Kelora Bandung Lautan Api Bandung pada Laga Pekan ke-12 BRI Liga 1. Sementara, Derby Jawa Tengah bakal tersaji di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam saat Persib Solo melakoni Laga Kandang kontra PSIS Semarang. Skuad Maung Bandung menetap Laga Kandang melawan Persikabu 1973 pada Sabtu sore nanti dengan kepercayaan tinggi. Pelati Bujan Hodak melakukan berbagai persiapan agar tim asuhannya dapat melanjutkan tren positif sebagai tim yang tak terkalahan dalam 4 laga terakhir. Di Kubulawan, meski belum meraih kemenangan di 5 laga terakhir, skuad Laskar Pejajaran akan tampil ngotot untuk mencuri poin di Laga Tandang. Sementara pertandingan Derby Jawa Tengah antara Tuan Rumah Persis Solo kontra PSIS Semarang bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Laga tersebut di predisi berlangsung sengit, pasalnya pertandingan nanti bakal jadi momentum kebangkitan tim Tuan Rumah setelah menelan kekalahan di 2 laga sebelum. Rekor baik kalah bermain di Kandang jadi modal bagi Laskar Sam bernyawa untuk memenangkan laga pekan ke-12 nanti. Di sisi lain, tim tamu PSIS Semarang menatap laga tandang dengan optimistis. PSIS telah melakukan berbagai persiapan ideal jelang partai derby. Kemenangan 2 laga terakhir sebelum jeda internasional cukup menjadi pelecut bagi skuad Mahesa Jenar untuk mencuri poin atau bahkan menang di laga tandang. Pertemuan kedua tim kerap berujung dengan hasil imbang. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.